Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sikmat Barat Jelas Ya, hari ini adalah sidang perdana yaitu Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hakim Maka yang tadi sudah dijelaskan oleh lawyer kita Bahwa itu mau kita masukkan ke tuntutan kita atau tidak Itu tergantung pada kita sendiri Tapi memang ada hal yang baik Ada hal yang ini yang perlu kita ambil Karena beberapa masukan itu juga baik untuk kita Yang penting hari ini adalah Bagaimana Hakim MK ini betul-betul Mau mendengarkan aspirasi rakyat khususnya kaum buruh Indonesia Hakim MK ini juga jangan jadi pecundang Karena hanya satu-satunya yang hari ini adalah Bahwa yang bisa kita menjadi harapan kita adalah Hakim MK Mudah-mudahan Hakim MK ini betul-betul mendengarkan Mendengarkan aspirasi kaum rakyat Indonesia Karena DPR RI, Presiden Republik Indonesia Itu tidak bisa kita harapkan Maka dari itu kami sebagai perwakilan dari kaum buruh Betul-betul mendukung apa yang menjadi hari ini Yang menjadi pemikiran oleh Hakim MK Betul-betul memutuskan apa yang kita harapkan Apabila itu tidak Maka ya jangan salahkan rakyat Kalau rakyat nanti tidak juga mau mendengarkan Mau mendudukkan kantor MK ini Yang hari ini kita mulai sidang berdana Harapan demi harapan untuk makamah konstitusi itu harapan terakhir Mudah-mudahan ketua makamah konstitusi atau hakim Itu mendengar ceritan Mendengar keluhan-keluhan rakyat khususnya kaum buruh Indonesia Menjadi pemikiran Pergumulan di hakim konstitusi ini Agar nantinya putusan itu benar-benar Menginspirasi dan memberikan Apa namanya pemikiran putusan yang terbaik Untuk rakyat Indonesia khususnya kaum buruh Jangan mendengar bisikan-bisikan Dari manapun karena ketua hakim Atau hakim konstitusi ini Hakim konstitusi ini Betul-betul independen cara untuk mengambil keputusan Karena kalau itu mengambil keputusan salah Ini akan membawa dampak yang lebih besar Bagi rakyat Indonesia Maka dari itu kami dari aliansi akses juta buruh Maupun dari 15 Yang mengajukan GR ini Memberikan doa yang terbaik Kepada semua hakim yang ada di dalam sana Apabila keputusan-keputusan ini Betul-betul Yang diambil Juga tidak Memikirkan Apa yang menjadi nasib rakyat Maka jangan juga salahkan kami Apabila kami akan mengambil keputusan turun di jalan Ini yang sebenarnya yang mau kita sampaikan Bukan berarti kami tidak Patuh Kami ini justru Rakyat yang patuh Mengikuti aturan main undang-undang di negara ini Maka dari itu Saya berharap Agar betul-betul memikirkan nasib rakyat Indonesia Khususnya kaum buruh Hari ini kami bersama-sama duduk di sini Menunggu dan mendoakan Agar Sembilan hakim ini Betul-betul mengambil keputusan Betul-betul memikirkan Nasib rakyat Indonesia Menuntut Mahkamah Konstitusi Agar mencalang undang cetak kerja Oni Buslo Cabut 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 Hidapur 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 Hidapur